Di video kali ini, gue bakal melaporkan kembali kegiatan yang berlangsung di CJS 2019 Las Vegas dan produk penarik apa lagi yang dipunjukkan di sana? Mending kita memperlu Selamat datang di channel AC Media, kembali lagi dengan gue Ali di sini dan produk yang gue bakal bahas kali ini sebenarnya sama kayak video sebelumnya yaitu dari Renovo-nya tapi di video kali ini gue bakal bahas dari segmen gamingnya yaitu Legion bukan laptop gaming yang bakal gue mau bahas sekarang ini tapi adalah Gear Gaming-nya dan gue yakin juga dari pihak Lenovo pun juga gak menargetkan penuh buat ke Gear Gaming-nya tapi setelah gue liat lebih dekat lagi dan gue coba pake ternyata Lenovo bener-bener gak main-main sama Gear Gaming yang satu ini jadi Gear Gaming yang diadonan oleh Lenovo kali ini di acara event CS 2019 yaitu adalah M500, K500, dan H500 nah Gear Gaming ini di-display bareng sama PC pre-build-nya sama monitor gamingnya Legion cuma untuk yang dua ini gue bakal bahas di video yang terpisah balik lagi ke Gear Gaming-nya, produk pertama yang gue mau bahas adalah dari seri mouse-nya untuk mouse ini biasanya gue suka turn down sama produk dari brand-brand laptop gaming tapi hingga untuk yang satu ini karena dari mainstream point yang disebutkan mereka itu gak ada yang mengecewakan buat gue pertama adalah stay comfortable and healthy nah untuk bentuk yang satu ini gue yakin pas pertama kali pasti bakal ngerasa buatnya gitu tapi pas dipake bener kerasa nyamannya karena bentuk lukukan mouse ini didesain ergonomis buat tangan kanan sehingga mereka mendesain mouse ini menjadi agar lebih tidak cepat capek tapi sayangnya untuk bentukan desain kayak gini cuma cocok di palm brief sama cloud brief aja kedua itu adalah customize on the fly fitur ini memang rajib banget buat di mouse gaming contohnya aja kayak buat pengaturan DPI-nya tapi gak cuma itu aja, di mouse ini kalian bakal lihat di bagian sisi bawah mouse-nya itu bisa dikasih penambahan beban sebesar 10 gram jadi di paketannya itu bakal ada tambahan beban gitu dan untuk beban mouse-nya itu tuh gue juga cukup suka karena dari gak pake beban aja, beban mouse-nya itu cuma 105 gram dan itu menurut gue sangat-sangat ringan sih, udah standar ringan lah ya nah poin ketiganya itu adalah never compromise on performance nah biasanya sih di bagian kayak gini nih yang bikin gue turn down karena biasanya itu desain mouse-nya itu udah bagus tapi dalamannya itu biasa aja gitu di mouse ini sudah menggunakan sensor PMW 3389 dan juga switch ombron buat klik kiri sama klik kanannya yang pasti kalian juga udah tau untuk sensor PMW 3389 ini udah banyak dipake di mouse-mouse kece di kelasnya kayak Razer Dead Other atau enggak di HyperX Full Fire Surge-nya jadi ya bisa dibilang untuk dalaman mouse ini gak bisa dibilang ecek-ecek juga dan gak cuma itu aja di mouse ini masih ada lighting RGB yang ngelilingin di bawah mouse-nya dan untuk harganya itu masih di rank yang cukup murah yaitu 59 dolar dan kalau dirupiahin sekitar 850 ribuan masih reasonable lah buat harga mouse di rank-rank harga segitu selanjutnya ada keyboard K500 di keyboard yang satu ini jujur aja gue suka sama desainnya desain silver minimalis as Legion tapi mending langsung aja kita bahas berdasarkan main selling point yang mereka sebutkan pertama adalah minimalis premium design dan gue setuju banget buat point yang satu ini di keyboard ini pastinya juga udah ada RGB-nya yang bisa diatur lewat software Legion-nya button tambahannya juga cukup lengkap ada media button, volume, wind lock, dan brightness LED-nya selanjutnya adalah point unbeatable typing and gaming experience nah untuk keyboard yang satu ini sebenernya masih sama aja kayak keyboard gaming lainnya udah ada fitur anti-ghosting dan juga menggunakan mechanical switch dan mechanical switch yang digunakan kali ini adalah red switch tapi gue menemukan hal yang berbeda di switch-nya ini jadi switch yang digunakan oleh mereka itu adalah switch dari Longhuo sebenernya gue belum pernah tau sih switch Longhuo itu kayak gimana tapi feel yang gue dapet pas lagi gue ngetes keyboard-nya itu feel-nya sih sama kayak red switch cuma lebih empuk dan juga kalau suaranya lebih senyap tapi gak hilang juga kalau berdasarkan info yang gue dapet itu untuk switch Longhuo ini durability-nya sih dibilang cukup kuat tapi ya gue juga belum pernah nyobain jadi gue belum mau memastikan untuk switch yang satu ini selanjutnya adalah point ketiga yaitu build to list and impress disini Legion mengklaim kalau keyboard-nya itu udah koko tapi pas gue coba ngangkat sama ngerasain sih sebenernya feel-nya sih sama aja kayak keyboard lain cuma dari bahan yang digunakan itu gue rasain udah beda kayak agak beda kayak gitu dan untuk harga yang mereka tawarkan untuk keyboard yang satu ini adalah 99,99 dolar atau sekitar 1,4 jutaan masih berada di range harga keyboard standar lah ya belum terlalu mahal produk ketiga adalah headset gaming H500 nah untuk headset yang satu ini sebenernya gue belum bisa pastiin suara audio yang dihasilkan itu bagus atau enggak soalnya kan gue nyobainnya di tempat yang ramai pertama ada perfect fit and unmatched comfort untuk headset yang satu ini pas gue coba sebentar sih pengalaman gue yang gue rasain itu cukup nyaman adjust kebalannya itu menggunakan spring tapi bisa diatur dari sisi samping band-nya headband sama earcup-nya menggunakan PU letter umumnya sih kalau jenis band ini enak di awal tapi untuk pemakaian panjang bakal muncul rasa-rasa keringat gitu dan untuk poin keduanya yaitu support audio and performance kualitas audio headset ini sayangnya gue didemoin pas di sana itu cuma didemoin virtual 7.1-nya enggak didemoin yang standarnya jadi ya opini gue tentang 7.1-nya ya udah rapi sih cuman ya gue masih penasaran sama audio yang sebenernya itu kayak gimana dan untuk di bagian kabelnya juga terdapat kontrolernya jadi seperti biasa lah kalau di kontrolnya ini bisa atur volume mic-nya sama fitur-fitur lainnya kayak equalizer sama 7.1-nya dan poin ketiga yaitu stylisness engineer to last untuk desain headset ini sebenernya gue pribadi kurang suka karena enggak familiar aja sih buat gue simple sih memang cuman ya kalau buat desain kan preferensi masing-masing mungkin ada beberapa orang yang masih suka ya itu preferensi mereka juga dan harga yang ditawarkan mereka untuk headset 1 ini adalah 59 dolar atau sekitar 800 ribuan sama kayak MOS-nya lah ya kita tunggu aja kalau masuk ke Indonesia kayak itu gimana harganya mungkin itu aja informasi yang gue bisa kasih buat hari ini gue sih ngarep banget gear gaming-nya itu bisa masuk ke Indonesia biar info-info yang ketinggalan itu bisa dilengkapin di video nantinya gitu dan untuk kesimpulan sementara buat ketiga produk itu ya gue sih bilang itu worth banget buat ditunggu oke mungkin itu aja hands-on gue dari FUNCIS kali ini like videonya kalau kalian suka subscribe terus channel si media dan klik tombol lonceng biar jadi notif kuat si media dan yang terpenting juga share terus ke teman-teman kalian biar tau FUNCIS itu ada apa aja di sana gue Ali sampai jumpa di video selanjutnya